Kegelisahan ini sangat jelas, dan Tang San tidak tahu dari mana asalnya, sebagai generasi raja dewa sebelumnya, dia telah menembus ke tingkat dewa lagi saat ini, dia memahami bahwa ini adalah firasat, persepsi tak terlihat dari kesadaran ilahi. Terutama dalam kasus memiliki mata langit konsonan, dia memiliki perasaan tidak enak bahwa sesuatu pasti telah terjadi, alisnya sedikit terangkat, dan dia menenangkan diri, dia harus tenang di saat-saat kritis dan tidak panik. Melihat sekeliling, gua itu kosong, kecuali dia, tidak ada sosok, artinya, Tuan Mei tidak datang. Dia tidak datang ke sini untuk menemuinya seperti yang disepakati, apakah sesuatu terjadi padanya saat pikiran ini muncul. Hati Tang San tiba-tiba menegang, Tang San melompat, setelah berpikir sejenak, hatinya menjadi sedikit lebih stabil. Menurut kesepakatan antara dia dan Tuan Muda Mei, jika Tuan Muda Mei dalam bahaya, dia akan diberitahu dengan menjentikkan Shura Demon Sword. Tapi selain yang sebelumnya, Tuan Muda Mei tidak mengaktifkan Shura Demon Sword lagi, jadi dia seharusnya aman. Adapun mengapa dia tidak datang ke sini untuk bergabung dengannya, pasti ada keadaan lain, tidak ada yang lebih penting daripada pergi kepadanya. Tang San tidak ragu-ragu, melangkah ke susunan teleportasi, dengan pikiran, kekuatan ruang dan waktu meledak seketika, dan saat berikutnya, seluruh susunan teleportasi diaktifkan. Membuatnya menghilang tanpa jejak. Setelah Tang San menerobos ke tingkat dewa, menggunakan formasi teleportasi semudah menggunakan jarinya, dia tidak perlu menggunakan bahan lain untuk membantu, menara ruang dan waktu sudah cukup untuk memandu kekuatan waktu dan ruang angkasa. Teleportasi sekali, konsumsi Tang San sendiri juga dapat diabaikan, pemulihan kesadarannya adalah peningkatan terbesar baginya, meskipun kesadarannya jauh dari sebanding dengan kehidupan sebelumnya, kesadarannya adalah kesadarannya, dan perasaan kehidupan sebelumnya telah pulih. Tentang penerapan kesadaran ilahi, siapa yang bisa dibandingkan dengannya di alam ini, ketika dia muncul kembali, dia sudah berada dalam susunan teleportasi di ruang atas hotel macan putih. Tang San menahan aura spiritualnya, dan berjalan keluar dari formasi teleportasi, di kamar mewah di lantai atas ini, Kaisar Iblis Harimau Putih jelas tidak sering datang, semuanya seperti sebelumnya. Tang San pergi ke teras luar, melihat halaman leluhur, setelah pergi sebelumnya, dia kehilangan semua berita dari istana leluhurnya. Retret ini, karena dia harus terus-menerus memperbaiki dirinya dan benar-benar membenamkan dirinya dalam meditasi yang mendalam, jadi Tang San tidak tahu sudah berapa lama dia berlatih, satu-satunya berita yang dia tahu adalah bahwa Jingjing membuat Raja Iblis Kristal Besar jatuh sepenuhnya. Jika dia pergi ke Dewan Leluhur sendirian, dia seharusnya bisa mendapatkan beberapa keuntungan dari pilar langit Kaisar Setan Kristal Besar. Jelas dia tidak bisa pergi ke sana sekarang. Setelah Kaisar Iblis Rubah Langit mengetahuinya, itu akan menjadi masalah besar. Bagaimanapun, meskipun dia telah menembus ke tingkat dewa, dia masih jauh dari Kaisar dan tidak dapat bersaing dengan leluhur, sejauh mata memandang, istana leluhur tampaknya telah kembali ke kejayaannya, dan semuanya seperti biasa. Setidaknya di permukaan, tidak ada perbedaan dari sebelumnya, setelah berpikir sejenak, dia diam-diam melepaskan sedikit nafasnya. Tetapi itu terbatas pada ruangan, tanpa menunggu terlalu lama, cahaya putih dan bayangan berkelap-kelip, dan hembusan nafas yang kuat turun. Ketika Tang San melihat Kaisar Iblis Harimau Putih, Kaisar Iblis Harimau Putih kebetulan juga melihatnya. Mata bertemu, Tang San tersenyum dan membungkuk, memberi hormat kepada Kaisar Iblis Harimau Putih. Kaisar Iblis Harimau Putih memandang Tang San, memindai Tang San dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan melepaskan indera ilahi untuk mengunci Tang San, dan kemudian dia sedikit terkejut. Kaisar Iblis Harimau Putih menemukan bahwa dengan indera spiritualnya yang kuat, dia tidak dapat melihat kondisinya dengan jelas, bahkan kekuatan darahnya. Satu-satunya hal yang dapat dipastikan adalah bahwa anak ini bukan lagi rahim fana, tetapi telah menjadi dewa setelah bencana. Hari itu, apakah itu benar-benar kamu? Kaisar Iblis Harimau Putih bertanya dengan curiga, Tang San berpikir sejenak. Dan berkata, ya, dan tidak, Raja Iblis Harimau Putih berkata, mereka semua mengatakan bahwa itu adalah perubahan aneh yang dibawa oleh Raja Iblis Kristal yang ingin menerobos untuk menunda umur, tetapi saya tahu bahwa Anda terlibat di dalamnya. Kapan Anda mencapai perjanjian dengan Kristal Demon King? Apa yang kamu lakukan untuknya lagi, Tang San Dao? Ketika saya pertama kali mendaki Gunung Kristal Suci, saya mencapai kesepakatan dengan Raja Iblis Kristal Besar. Raja Iblis Kristal Besar memberitahu saya bahwa hampir tidak ada yang bisa mengalahkan sembilan diri, dan saya melakukannya. Jadi, dia bertanya kepada saya untuk membantunya menetas telur, dan biarkan aku membawa telur itu sampai telur itu mengikutiku ke titik di mana aku bisa mengatasi malapetaka. Kali ini aku mengirim telur itu kembali padanya, dan kemudian dia mulai mengatasi malapetaka itu, dan aku juga mengikutinya untuk mengatasi malapetaka kesengsaraan. Sebelum malapetaka yang mengerikan benar-benar datang, saya telah menyelesaikan malapetaka. Dia mengirim saya pergi, dan saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Saya telah menstabilkan kultivasi saya akhir-akhir ini. Ngomong-ngomong, yang mulia, sudah berapa lama sejak malapetaka terjadi di Istana Leluhur, Tang San dan Tuan Muda Mei yang berpelukan tidak berbicara, karena semua pertanyaan tidak penting saat ini. Selama mereka aman satu sama lain, itu membuktikan bahwa masa tersulit telah berakhir. Suasana di ruang belajar berangsur-angsur menjadi lebih hangat. Tang San menundukan kepalanya perlahan, lengan pemuda tampan itu melingkari lehernya, menawarkan bibirnya secara aktif. Mereka sepertinya ingin melampiaskan semua emosinya akhir-akhir ini. Saya tidak tahu berapa lama, sampai napas Pak Mei menjadi sedikit pendek, dan keduanya perlahan berpisah. Pipi Tuan Muda Mei memerah karena malu, dia tidak berani melihat Tang San. Dia menundukan kepalanya, menempelkan wajahnya ke dadanya, tetapi tidak melepaskan lengannya di sekelilingnya, Tang San. Dengan lembut membelai rambut panjang Tuan Muda Mei, dan berkata dengan lembut, Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Mulai saat ini, kita tidak akan pernah terpisah lagi. Tidak ada yang bisa menyakitimu lagi. Aku akan menggunakan segalanya untuk melindungimu. Aku akhirnya memiliki kemampuan ini, N. Tuan Muda Mei berbisik pelan di pelukan Tang San, sekarang dia hanya ingin memeluknya seperti ini, tidak peduli apa penguasa kota atau kaisar, asalkan mereka berdua bisa bersama. Selama dia berada di sisinya, dia merasa nyaman dan memiliki sesuatu untuk diandalkan. Pada saat ini, ledakan kesadaran spiritual tiba-tiba datang, membangunkan mereka. Tidak ada keraguan bahwa perasaan ilahi ini adalah milik kaisar iblis harimau putih, seolah mengingatkannya akan sesuatu. Saat berikutnya, cahaya putih berkedip, dan kaisar iblis harimau putih masuk ke ruang kerja. Tang San dan Tuan Muda Mei berdiri berdampingan. Rona merah di wajah cantik Tuan Muda Mei belum sepenuhnya hilang. Melihat kakek datang, dia menundukkan kepalanya dengan lebih malu-malu, Raja Iblis Harimau Putih memandangnya, lalu ke Tang San, dan tidak bisa menahan desahan. Duduklah, ada yang ingin kukatakan padamu. White Tiger the Moon Emperor menunjuk ke sofa. Tang San dan Tuan Muda Mei duduk seperti yang dijanjikan, kaisar iblis harimau putih duduk di hadapan mereka, laporan pekerjaan Xiao Mei kali ini, sejujurnya, banyak situasi di luar dugaan saya. Bahkan keberadaan Tianhu tidak dapat mengendalikan keseluruhan situasi. Harus saya katakan, kalian berdua sangat kuat, dan kalian juga sangat beruntung. Saya selalu memiliki banyak pertanyaan dalam pikiran saya. Sekarang kalian berdua datang dan menjawabnya untuk saya. Tuan Muda Mei menoleh untuk melihat Tang San, Tang San mengangguk ke arah White Tiger the Moon Emperor, dan berkata, apakah kamu ingin bertanya mengapa begitu banyak kaisar mendukung Xiao Mei? Kaisar setan harimau putih mengangguk dan berkata, Ini adalah pertanyaan pertama saya. Anda telah memberitahu saya sebelumnya bahwa Anda memiliki perjanjian dengan kaisar setan kristal, jadi normal baginya untuk mendukung Xiao Mei. Lalu, beberapa lainnya di mana kaisar, tidak apa-apa untuk mengatakan Sword Saint dan Great the Moon Emperor. Aku mendengar dari Xiao Mei bahwa kamu mengembalikan artefak klan mereka. Wajar baginya untuk membantumu. Tetapi Jing Feng, Dark the Moon, dan Immortal seharusnya tidak mendukungmu. Kamu seharusnya bahkan berdiri di sisi berlawanan dari Anda. Mengapa Anda memilih untuk mendukung Xiao Mei pada akhirnya, ketika Tianhu mengatakan bahwa Xiao Mei membutuhkan dukungan dari enam kaisar untuk lulus ujian? Saya tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk lulus ujian, tetapi pada akhirnya, dia benar-benar lulus. Memikirkan ekspresi wajah Tianhu sekarang, aku masih merasa sangat bahagia. Orang ini selalu terlihat seperti Dewa Tua yang diluar dugaannya. Memang jarang. Ini pasti ada hubungannya denganmu, macan putih kaisar iblis mengarahkan pandangannya pada Tang San. Tang San sedikit mengangguk. Berkata, itu ada hubungannya denganku. Dia terdiam beberapa saat, lalu menoleh untuk melihat Tuan Mudamei. Tuan Mudamei menatap Tang San dengan tatapan bertanya. Tang San memegang tangannya, berkata, hal selanjutnya yang ingin saya katakan terkait dengan pengalaman hidup Anda. Jadi, apapun yang terjadi, jangan terlalu bersemangat. Oke, Tuan Mudamei tertegun dan bertanya, apa yang salah dengan pengalaman hidup saya? Tang San memegang tangannya, dan berkata, saya tidak memberitahu Anda sebelumnya, karena saya takut emosi Anda akan terpengaruh, tetapi sekarang setelah laporan pekerjaan selesai, ada beberapa hal yang harus saya beritahu. Inilah mengapa para kaisar itu bersedia mendukung akar permasalahan Anda. Raja Iblis Harimau Putih tidak bisa menahan cemberut, pengalaman hidup Xiaomei sangat jelas, apakah ada masalah? Tang San mengangguk, dan berkata, Raja Iblis Merak bukanlah ayah kandungnya. Apa? Kata, Tuan Mudamei hampir melompat dari sofa, menatap Tang San dengan tak percaya, Tang San mengangguk padanya, dan berkata, ya, inilah yang Raja Iblis Merak sendiri katakan. Itu karena situasi khusus, jadi kami tidak memberitahu Anda. Anda dapat mengkonfirmasi masalah ini dengan ibumu setelah Anda kembali, tentu saja dia tahu yang terbaik, itu bukan burung merak, jadi apa yang terjadi? Kaisar Iblis Harimau Putih bertanya dengan tidak sabar, ayah cucu perempuan saya ternyata adalah orang lain. Tang San mengangguk, dan berkata, yang mulia, Anda harus tetap mengingat masa lalu bibi sukin. Pada saat itu, yang disukainya bukanlah Raja Iblis Merak, tetapi, murid Raja Iblis Harimau Putih menyusut, dan dia bertanya dengan ragu-ragu, Lin Simo, Tuan Mudamei bingung, dan nama Lin Simo masih asing baginya, jadi Tang San berbisik padanya, itu Kaisar Iblis Agung Jing Feng. Dalam sekejap, seolah-olah Tuan Mudamei tersambar petir, dia langsung mengerti maksud Tang San. Tang San menghela nafas pelan, dan berkata, kebenarannya seperti ini. Bibi sukin dan Lin Simo jatuh cinta satu sama lain, dan mereka membuat keputusan pribadi seumur hidup. Nanti, bibi memilikimu, tetapi Lin Simo harus pergi sementara karena kebetulan. Dan pada saat itu, bibi melarikan diri secara diam-diam karena dia tidak berani kembali menghadapi Kaisar Iblis Macan Putih karena kamu. Dia hamil dan diselamatkan oleh ayahmu Raja Iblis Merak. Raja Iblis Merak mengusulkan kondisi, biarkan bibi sukin menikah dengannya, dan ubah garis keturunan Anda, gunakan garis keturunan Kaisar Iblis Merak untuk membasuh Feniks, darah Yao Zhu menjadikanmu putrinya. Selama masa yang paling sulit, ketika kekasihmu tidak berada di sisimu, bibi sukin setuju dengan kondisi Raja Iblis Merak Besar dan menjadi suami dan istri nominal dengannya untuk membiarkanmu bertahan hidup. Kamu juga memiliki darah dari perlombaan Iblis Merak, jadilah dirimu yang sekarang. Sebenarnya, ayah kandungmu adalah Raja Iblis Besar Jing Feng. bibi sukin memilih untuk menyetujui Merak Raja Iblis Besar pada saat itu, dan dia juga harus memiliki tujuan balas dendam pada Raja Iblis Besar Jing Feng. Lagipula, dia memberi untuk kesempatan menjadi Kaisar. Kekasih, bibi sukin telah sangat menderita, ketika Kaisar Setan Besar Jing Feng kembali, dia menemukan bahwa kekasihnya telah menikahi musuh, jadi dia secara alami sangat marah. Dia bekerja keras untuk berlatih, dan akhirnya berhasil menjadi Kaisar, dan kemudian membalas dendam pada Raja Setan Besar Merak dan Klan Iblis Merak. Rencana Raja Iblis Merak Besar adalah membiarkanmu mengenalinya sebagai ayahmu, dan mewarisi garis keturunan terkuat dari Klan Iblis Merak, dan menjadi penguasa Klan Iblis Merak. Karena dia telah lama meramalkan bahwa di masa depan, dia dan Klan Iblis Merak tidak akan menjadi penguasa Crystal Phoenix lawan dari Kaisar Iblis. Seluruh Klan Iblis Merak kemungkinan besar akan benar-benar menurun, jadi dia menggunakan metode ini untuk memberitahu Kaisar Iblis Jingfeng bahwa kamu adalah biologisnya. Putri pada saat terakhir, dengan cara ini, Kaisar Iblis Agung Jingfeng tidak akan memperlakukanmu lagi, dan posisimu sebagai pemimpin Klan Iblis Merak pasti akan stabil. Aku harus mengatakan bahwa Raja Iblis Merak Agung memiliki rencana yang mendalam, mendengarkan narasi Tang San. Tuan Muda Mei tertegun. Dia tidak pernah menyangka bahwa pengalaman hidupnya ternyata seperti ini, Bajingan, Bajingan, Bajingan. Pada saat ini, Kaisar Iblis Harimau Putih mengutuk tiga kali, gadis ini hanyalah Bajingan. Mengapa dia melarikan diri ketika dia hamil? Mungkinkah sebagai seorang ayah, aku tidak bisa, aku tidak melindunginya. Mengapa dia melarikan diri? Jika aku tahu yang sebenarnya, aku pasti sudah lama memukul Bajingan Lin Simo itu sampai mati. Berapa banyak penderitaan yang dia derita karena melarikan diri? Dan Wang Qing, seorang Bajingan, berani melakukannya merencanakan melawan putriku seperti ini. Jika dia tidak mati, aku bahkan tidak akan membunuhnya bersama-sama. Setelah mengatakan ini, Raja Iblis Harimau Putih tiba-tiba menatap tajam ke arah Tang San, putramu juga orang yang lecik. Aku peringatkan, jika kamu berani bersekongkol melawan cucuku di masa depan, aku akan mengubahmu menjadi bubuk. Tang San tidak bisa menahan tawa masam, mengapa dia melampiaskan amarahnya pada dirinya sendiri? Jangan khawatir, aku bisa belajar dari hati Xiaomei. Tidak peduli jam berapa sekarang, aku akan menjaga sisinya, cahaya ganas di mata harimau putih Raja Iblis besar meredah sedikit, lanjutkan, Tang San dengan lembut membelai tangan Tuan Mudamei, menghiburnya, dan melanjutkan, setelah Lin Simo mengetahui kebenarannya, dia juga memiliki perasaan campur aduk. Dia merasa sangat kasihan pada Xiaomei dan ibu serta putri mereka, dan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah merencanakan kota Keri lagi. Dan memberitahu Raja Iblis Merak bahwa dia menang dan dia kalah, dan dia benar-benar dikalahkan, tetapi dia kalah dengan bahagia. Karena kekasihnya tidak pernah mengkhianatinya, dan dia memiliki seorang putri, siapa? Siapa putrinya? Tuan Mudamei tiba-tiba gemetar, air mata mengalir tak terkendali, Tang San buru-buru menghibur, oke, oke, tidak, jangan sedih. Ini semua tentang generasi sebelumnya, kita tidak bisa memutuskan, Tuan Mudamei menangis diam-diam, bibir merahnya mengatup rapat, Tang San menoleh ke White Tiger, Demon Emperor. Dan berkata, jadi, ketika Xiaomei melaporkan tugasnya, saya tidak perlu melakukan apapun, dan Crystal Phoenix Demon Emperor pasti akan mendukungnya, ham. White Tiger Demon Emperor menganggup, bagaimana dengan Dark Demon dan Immortal, Tang San Dao, situasi Raja Iblis kegelapan cukup istimewa. Setelah kompetisi elit istana leluhur, Xiaomei, Raja Iblis Merak dan saya meninggalkan istana leluhur dan diburu oleh Raja Iblis kegelapan dalam perjalanan kembali ke kota Jiali. Pernahkah kamu mendengar tentang Poseidon, Raja Iblis Harimau Putih sedikit menyipitkan matanya, dan bertanya, apakah benar ada Dewa Laut, Tang San menganggup, dan berkata, tentu saja. Saat itu, kekuatan ilahi Dewa Laut lah yang turun. Menyelamatkan kita, dan pada saat yang sama menekan Raja Iblis kegelapan. Pada saat itu, Dewa Laut mungkin telah membunuhnya, tetapi pada akhirnya dia tidak bergerak Dewa Laut dan Raja Iblis Besar Kegelapan telah membuat kesepakatan bahwa mereka dapat melepaskan Raja Iblis Besar Iblis Kegelapan selama Raja Iblis Besar Iblis Kegelapan bersumpah untuk memilih Xiaomi saat dia melaporkan tugasnya. Kaisar Iblis Harimau Putih mengerutkan kening dan berkata, apa hubunganmu dengan Dewa Laut? Tang San berkata, saya dapat dianggap sebagai pewaris Dewa Laut. Faktanya, Dewa Laut bukanlah seorang Kaisar, jadi tidak ada Dewa Laut yang asli. Saya telah memperoleh warisan Dewa Laut secara kebetulan. Jika saya bisa menjadi Kaisar di masa depan, itu harus menjadi Kaisar Laut. Di antara warisan yang ditinggalkan oleh Dewa Laut, hal yang paling berharga adalah perasaan ilahi. Saat itu saya meminjam perasaan ilahi ini untuk melawan Raja Iblis Kedelapan, lalu bagaimana dengan Raja Iblis Abadi? Raja Iblis Harimau Putih memandang Tang San San dengan perubahan di matanya. Semuanya tampak begitu sulit dipercaya pada awalnya, tetapi dalam penjelasannya semuanya masuk akal. Ternyata semua ini benar-benar diatur olehnya, Tang San melanjutkan, dengan hubungan darah antara Kaisar Setan Besar Jing Feng dan Xiaomei, akan mudah bagi Kaisar Setan Besar untuk menjelaskan. Jangan lupa, tidak peduli apakah itu Kaisar Setan Besar Jing Feng atau Kaisar Setan Besar yang belum mati. Keduanya Kaisar dari klan Monster Phoenix, Raja Iblis Harimau Putih masih sedikit tidak bisa dipercaya, dan bertanya, keabadian selalu berhubungan dekat dengan Tianhu, dapatkah Anda mengubah arah karena hubungan darah ini? Tang San berkata, dalam keadaan normal, titik berat ini seharusnya tidak cukup, tetapi premis dari dukungan Raja Iblis Abadi haruslah bahwa Anda dapat melihat harapan dari Xiaomei. Jika saya menebak dengan benar, Tianhu pasti memiliki banyak berat dalam penilaian sebelumnya. Biarkan Xiaomei bertarung melawan yang kuat dari klan Phoenix Api Abadi. Xiaomei telah membuktikan dirinya dengan menang. Keberadaan yang baru saja mencapai tingkat dewa dapat mengalahkan Raja Iblis Besar klan Monster Undeat Api Phoenix yang kuat. Potensi ini abadi Raja Iblis Besar menyaksikannya dengan matanya sendiri. Selain itu, meskipun Xiaomei adalah darah klan Monster Merak di permukaan, akarnya masih klan Monster Phoenix dan dia memiliki darah klan Monster Phoenix di dalam dirinya. Apa yang akan terjadi pada garis keturunan mereka? Klan Monster Phoenix akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya dengan satu klan Tiga Kaisar dan satu lagi Kary City. Meskipun Xiaomei dan klan Monster Phoenix masih bermusuhan, selama mereka mengklarifikasi latar belakang mereka dan klan Monster Phoenix memiliki sumber daya yang cukup, mengapa mereka tidak bisa mengalahkannya? Ini disebut darah lebih kental daripada air. Oleh karena itu, untuk sesaat keluarga dari Tiga Kaisar saya berspekulasi bahwa selama Xiaomei melewati ujian pertama, maka Raja Iblis abadi mungkin akan memilih untuk mendukungnya dan memilihnya karena permohonan Raja Iblis Jing Feng dan penilaiannya sendiri. Mendengarkan analisis Tang San, sudut mulut Raja Iblis Harimau Putih berkedut, kamu sangat bijak seperti Iblis. Benar-benar sangat bijak seperti Iblis. Penilaianmu terlalu kuat. Meskipun kamu tidak ada di sana, semuanya terjadi saat kamu berspekulasi. Memikirkannya sekarang, Jing Feng memang ada kontak mata antara kamu dan mayat hidup. Mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin ada dalam perhitungan Anda, dan itu sama sekali bukan kebetulan. Tang San memandangi Tuan Muda yang lamban itu, jelas bahwa perlu waktu baginya untuk menerima bahwa Raja Iblis besar Pak Acok bukanlah ayahnya, tetapi Raja Iblis Agung Jing Feng adalah ayahnya, Xiao Mei, apakah kamu masih ingat apa yang aku janjikan padamu saat itu? Tang San berkata dengan lembut, Tuan Muda Mei menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Apa katamu? Tang San berkata, saya telah menembus ke tingkat dewa. Ketika Raja Iblis Merak jatuh, pada saat itu, saya berhasil mempertahankan kesadarannya, dan sekarang saya harus yakin membantunya bangkit kembali. Meskipun kultifasinya akan hilang, dia seharusnya bisa hidup kembali. Meskipun dia memiliki tujuan atas kebaikannya kepada Anda. Bagaimanapun juga, dia membesarkan Anda dan mengajari Anda untuk menjadi diri Anda yang sekarang. Anda. Namun, dia telah bersekongkol melawanmu, jadi setelah kami membangkitkannya, kamu tidak perlu bersedih, kami tidak berhutang apapun padanya. Mendengar apa yang dikatakan Tang San, murid cantik bocah lelaki tampan itu tiba-tiba menjadi sedikit lebih cerah. Adapun Great Demon Emperor Jing Feng, kupikir apakah kamu mengenalinya atau tidak lebih tergantung pada ibumu? Apakah bibi Sukin mau memaafkannya adalah kuncinya? Setelah kamu kembali, kamu bisa bertanya pada bibi apa pendapatnya, hem. Tuan Muda Mei mengangguk ringan, dia sedikit bingung sekarang, tapi di bawah penyortiran Tang San. Dia akhirnya merasa lebih baik, yang mulia, apakah ada hal lain yang ingin Anda tanyakan? Tang San bertanya pada Raja Iblis Harimau Putih, Kaisar Iblis Harimau Putih menatapnya dalam-dalam, dan berkata, tentu saja ada beberapa pertanyaan yang mungkin tidak akan kamu jawab kepadaku. Tapi, nak, kamu telah mengungkapkan banyak hal di depanku, Tang San tersenyum dan berkata, kamu adalah kakek Xiaomi, bukankah kita adalah keluarga? Tetapi Kaisar Iblis Harimau Putih melambaikan tangannya dan berkata, ini yang ingin saya katakan kepada Anda. Jika itu untuk kecantikan kecil, setelah Anda kembali, hal yang paling penting adalah tidak manusiawi, alasan utama mengapa laporan pekerjaan ini begitu sulit adalah Xiaomi memiliki darah manusia di tubuhnya. Jika tidak, jika dia ingin berhasil dalam laporan pekerjaan, dia hanya akan melakukannya. Jika dia ingin menjadi seorang Kaisar di masa depan, dia masih harus melalui laporan pekerjaan Kaisar. Hanya dengan diuji dia dapat dikenali oleh pengadilan leluhur. Dan jika darah manusianya terlihat jelas selama proses ini, dan dia juga berpikir bahwa dia adalah manusia, maka dia akan melakukannya. Tidak dapat lulus ujian, dan dia tidak akan diizinkan menjadi seorang Kaisar. Oleh karena itu, demi kebaikannya sendiri, setelah kembali, Anda harus menarik garis yang jelas dengan manusia. Termasuk kamu juga. Jika aku secara paksa memutuskan hubungan antara kalian berdua, Xiaomi mungkin tidak akan setuju. Aku setuju kamu bersamanya, tapi kamu pasti pria di belakangnya. Di permukaan, kamu tidak bisa muncul biarkan tidak ada yang tahu bahwa dia memiliki pasangan manusia jika memungkinkan, Anda harus mengubah garis keturunan Anda dan menjadi lebih jahat, sehingga Anda dapat melangkah lebih jauh, sehingga dia dapat memiliki tempat di keluarga leluhur di masa depan, dan bahkan pindah. Menuju-menuju puncak. Dengan potensinya, dia memiliki kemungkinan, mendengar kata-kata Kaisar Iblis Harimau Putih, Tang San tidak bisa menahan cemberut, dan ada lebih banyak kekeras kepalaan di mata Tuan Mei, tidak, aku manusia. Aku selalu menjadi manusia, dan darah manusia adalah darah intiku, kata putra cantik itu lantang. Bajingan. Kaisar Iblis Harimau Putih berteriak dengan marah dan memotongnya, apa gunanya menjadi manusia? Manusia itu lemah, tapi budak. Apakah itu klan Iblis Merak, klan Iblis Phoenix, atau klan Iblis Harimau Putih, yang mana? Bukankah itu seratus kali lebih mulia dan mulia dari manusia? Mengapa kamu begitu terobsesi dengan itu? Ada begitu banyak manusia, dan leluhur tidak akan membiarkan Kaisar Manusia muncul bagaimanapun juga. Manusia pemukiman yang Anda bangun di dekat kota Keri telah membangkitkan semangat leluhur apa yang ingin Anda lakukan membawa manusia untuk memberontak? Manusia sangat kecil, jika leluhur benar-benar ingin menghancurkan manusia, itu akan mudah. Jika itu benar untuk kebaikan manusia. Anda harus menarik garis yang jelas dengan manusia, jangan membuat masalah bagi manusia. Dalam hal ini, bahkan jika mereka adalah budak, spesies manusia setidaknya dapat berlanjut, tangsan mengerutkan kening, perasaan gelisah di dalam gua sebelumnya muncul di hatinya lagi. Yang mulia, kami adalah manusia. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Di hati semua monster dan roh di istana leluhur, apakah benar kita manusia hanya bisa menjadi budak selamanya? Ide ini sudah lama tertanam. Monster, roh bisakah kita hidup berdampingan secara damai dengan manusia dan memperlakukan satu sama lain secara setara? Ini tidak mungkin. Kaisar Iblis Harimau Putih melambaikan tangannya, penguasa sebenarnya dari benua perihannya bisa menjadi ras monster dan ras monster roh. Dan ras lainnya adalah pelayan dan pengikut. Apakah kau masih ingin menaikkan status manusia ke level yang sama dengan monster dan roh? Bukankah ini mimpi? Tiba-tiba, ada kilatan cahaya di mata Tang San, dan dia tiba-tiba berdiri dari sofa. Bahkan pemuda tampan di sampingnya terkejut. Tang San memandang Raja Iblis Harimau Putih besar dengan mata membara, dan cahaya dingin muncul di matanya. Kalian, apakah kalian berencana untuk menyerang koloni manusia di kota Jiali? Tuan Mudamei langsung terkejut, menatap Raja Iblis Harimau Putih, dan bertanya, Kakek, Kaisar Iblis Harimau Putih menyipitkan matanya sedikit, menatap Tang San dengan mata. Dingin, meledak dengan kesadaran, dan langsung menindasnya, apa yang ingin kamu lakukan? Benar. Pemukiman manusiamu telah diratakan dengan tanah. Oleh ngomong-ngomong, ikuti saya di akun resmi sekolah WeChat Sister. Ini adalah syarat bagi Tianhu untuk setuju membiarkan Xiaomi berhasil dalam laporan pekerjaannya. Mendengar kata-kata ini, Tang San merasa seolah-olah guntur terdengar dalam kesadarannya, dia akhirnya mengerti mengapa ada kegelisahan yang begitu kuat di hatinya, ternyata begitu. Pemukiman manusia dihancurkan. Meskipun sejumlah besar manusia telah pindah ke pulau melalui laut, bagaimanapun juga masih ada puluhan ribu manusia di sana, itu adalah pemukiman yang mereka bangun dengan susah payah, dan itu adalah tempat di mana manusia akhirnya bisa hidup dengan aman. Wajah Tuhan Mudamei memucat dalam sekejap, dan dia juga berdiri, dengan suara bergetar, dia berkata kepada Raja Iblis Harimau Putih, hancurkan, hancurkan. Di mana orang itu? Di mana orang itu? Kaisar Iblis Harimau Putih berkata dengan dingin, tentu saja itu telah berubah menjadi bubuk. Jika Anda tidak dapat mengambil keputusan, saya akan membantu Anda mengambil keputusan. Masalah di sana telah diselesaikan sekarang. Setelah Anda kembali, jaga Kary City dengan baik, seperti yang saya katakan, jadilah monster, jangan berpikir untuk menjadi manusia, kamu membunuhnya. Suara Tang San tiba-tiba menjadi sangat dingin, menata peraja Iblis Harimau Putih, matanya sangat tajam, Kaisar Iblis Harimau Putih terkejut menemukan bahwa kesadaran yang baru saja dia gunakan untuk menekan Tang San tampaknya tidak berpengaruh. Dia masih berdiri tegak di sana, jadi bagaimana jika ini aku? Kaisar Iblis Harimau Putih berkata dengan dingin, mata Tang San langsung berubah menjadi keemasan, tidak peduli siapa itu, utangnya akan dibayar dengan darah, mengatakan itu, kesadaran spiritual Tang San meledak dalam sekejap, langsung menghancurkan kesadaran spiritual yang digunakan Kaisar Iblis Harimau Putih untuk menekannya. Nafas keras keluar dari Tang San, di belakang Tang San, sepotong cahaya hitam dan putih menyala, berputar tanpa henti, dan aura yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul, itu adalah kombinasi dari Yin dan Yang, sangat berkobar. Delapan kelompok sinar cahaya yang berbeda mengelilingi ikan Yin yang hitam dan putih. Memantulkan tubuh Tang San Kesadaran Tang San langsung bergabung dengan cahaya hitam dan putih, dan cairan biru jernih menetes seketika, membuat kesadaran Tang San berubah menjadi zat seperti halo biru, benar-benar menutup seluruh penelitian, bahkan orang kuat seperti Raja Iblis Harimau Putih merasakan mati lemas, dan tidak bisa menahan ekspresi kaget di wajahnya. Meskipun Raja Iblis Harimau Putih sudah menebak bahwa Tang San menyembunyikan kekuatannya, dia tidak menyangka kekuatannya mencapai level seperti itu. Intinya adalah, Kaisar Iblis Harimau Putih tidak dapat mengetahui tingkat kekuatan Tang San saat ini. Tidak bisa melihat, ya, tidak bisa melihat, semburan aura darah Tang San benar-benar membuat Kaisar Iblis Harimau Putih merasa tertekan. Ini jelas merupakan penekanan darah, garis keturunan super ternyata garis keturunan super, Raja Iblis Macan Putih dengan jelas ingat bahwa Raja Iblis Rubah Langit mengatakan bahwa Raja Iblis Kristal menyebabkan bencana ketika dia mencoba bergabung dengan darah super, dan kemudian jatuh. Jadi, ada apa dengan fluktuasi garis keturunan super pada anak di depannya? Dan itu adalah garis keturunan super yang sangat kuat, Yin dan Yang Qi. Bukankah ini kekuatan super terkuat yang dibentuk oleh kondensasi Yin dan Yang Qi? Blowdline itu digunakan untuk menahan malapetaka yang mengerikan pada waktu itu, kaisar setan kristal besar jatuh, tetapi Tang San selamat, dan dia tampaknya memiliki garis keturunan super ini. Untuk sesaat, Raja Iblis Harimau Putih sangat terkejut hingga dia bahkan lupa bahwa Tang San sedang menekannya, saat berikutnya, Tang San mengulurkan tangan kirinya, telapak tangan menghadap ke atas, dan sebuah pagoda putih bersinar muncul dari telapak tangannya. Dalam sekejap, waktu berubah, dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi ilusi, Raja Iblis Harimau Putih merasa pemikirannya sepertinya membeku, kemudian, dia melihat cahaya ungu di mata Tang San, dan untuk sesaat, otaknya menjadi kosong, menara ruang dan waktu secara paksa mencuri jejak kesadaran Kaisar Iblis Harimau Putih, dan sebuah gambar ditampilkan di depan Tang San dan Tuan Mudame, dua sosok tergantung di langit. Salah satunya adalah Kaisar Iblis Harimau Putih. Yang lainnya adalah Kaisar Iblis Rubah Langit yang suram, dan di kaki mereka, itu adalah tempat yang sangat dikenal oleh Tang San dan Tuan Mudame, pemukiman manusia di luar kota Jiali, cahaya putih melonjak di mata Great Demon Emperor Tianhu, dan gelombang kesadaran spiritual yang menakutkan dilepaskan tiba-tiba bersamaan dengan hembusan darah. Di langit, sembilan ekor rubah besar berkibar tertiup angin, dan paksaan yang menakutkan turun dari langit. Detik berikutnya, semua bangunan dan makhluk ditanah menjadi debu, hanya menyisakan kawah besar. Tidak ada teriakan, tidak ada kepanikan, karena semuanya berakhir dalam sekejap. Ya, ini sudah berakhir. Kamu ingin mati. Pada saat ini, raungan keras terdengar, dan niat membunuh yang mengerikan meledak, menyapu layar, Tang San mendengus, dan mundur dua langkah. Raja Iblis Harimau Putih berdiri, aura pembunuh keluar dari tubuhnya, semuanya terkunci pada Tang San. Menara ruang waktu di tangan Tang San melepaskan lapisan kekuatan ruang waktu lagi, menutupi dirinya dan Tuan Mudame, dan langsung memindahkan Tuan Mudame ke belakangnya, dia menatap White Tiger Demon Emperor, dan berkata dengan suara dingin, kamu seharusnya senang kamu tidak melakukannya, jika tidak, aku pasti akan melawanmu sampai mati. Kapan White Tiger Great Demon Emperor diancam seperti ini, dia tidak bisa menahan amarahnya, dan dia menampar Tang San dengan tangan kanannya, telapak. Tangannya menjadi lebih besar secara instan, aura pembunuh yang mengerikan memadat, berselang-seling, berubah menjadi tujuh jalur, dan menampar tubuh Tang San. Saat berikutnya, Tang San bergerak. Tubuhnya melesat maju tiga kaki seolah-olah berteleportasi. Ya, itu hanya tiga kaki, tapi dia menyeret after image di belakangnya, Jin Meng Bian dan Liger Bian langsung bergabung menjadi satu, dan tinjunya meledak dengan cahaya emas platinum, pukulan, boom, kebetulan mengenai telapak tangan kaisar iblis harimau putih. Pukulan Tang San tampak seperti pukulan, tetapi dalam persepsi Raja Iblis Harimau Putih, sepertinya ribuan pukulan pecah dalam sekejap, telapak tangan harimau bergetar dan memantul. Tang San mundur lagi, setegup darah segar keluar dari mulutnya. Namun, dia hanya mundur selangkah, didahi, cahaya keemasan bersinar, dan cahaya serta bayangan trisula emas muncul, cukup. Raja Iblis Harimau Putih berteriak keras. Napas Tang San juga tertahan, kaisar iblis harimau putih memandang Tang San dengan dingin. Apakah Anda ingin membuat khawatir semua kaisar di istana leluhur? Hati Tang San dingin, pemukiman manusia hancur setidaknya puluhan ribu manusia masih tinggal di pemukiman itu. Itu puluhan ribu nyawa, karena orang-orang itu percaya padanya dan Tuan Mudame, mereka berkumpul di sebelah kota Jiali, berpikir bahwa mereka benar-benar telah menemukan tempat tinggal. Puluhan ribu makhluk hidup dimusnahkan dengan cara ini. Di depan kaisar, dia musnah seperti semut. Setelah datang ke dunia ini, Tang San telah melihat terlalu banyak adegan monster menganiaya manusia. Seiring berjalannya waktu. Terutama setelah dia bersama Tuan May, hatinya lebih tertuju pada menemukan kecantikan kekasihnya, dan dia bahkan tidak terlalu membenci klan monster. Namun, melalui percakapan dengan Raja Iblis Harimau Putih dan gambar yang dia lihat hari ini, dia benar-benar terbangun. Selama monster dan roh masih menguasai pesawat ini, manusia tidak akan pernah bisa berdiri, dan hanya bisa dikendalikan dan dihancurkan dengan kejam oleh monster dan roh. Oleh karena itu, dengan disposisi generasi Raja Dewa, dia masih tidak bisa tidak bergerak meskipun dia tahu dia tidak boleh mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Pada saat ini, hatinya penuh dengan kesedihan dan kemarahan, Raja Iblis Macan Putih memandang Tang San dengan mata panas. Dan semakin dia melihatnya, dia menjadi semakin ketakutan, Tang San seharusnya berhasil melewati kesengsaraan. Namun, pria kecil yang baru saja melewati kesengsaraan, yang sebenarnya dapat menahan pukulannya sendiri, bagaimana ini mungkin? Kekuatan macam apa ini, Kaisar Iblis Tianhu mengatakan sebelumnya bahwa orang yang melewati Malapetaka memiliki banyak kemampuan garis keturunan, dan dia juga memiliki garis keturunan super. Bukankah pria ini tepat di depannya? Dengan kata lain, orang yang melewati Malapetaka bukanlah Kaisar Setan Kristal Besar, tetapi anak ini? Jika demikian, itu dapat menjelaskan mengapa kesengsaraan surgawi tiba-tiba pecah. Ketika Tuan May melaporkan tugasnya, dia hanya bekerja sama dengan Tuan Kecantikan, tapi bagaimana ini mungkin intensitas bencana bahkan membuat Kaisar merasa begitu luar biasa? Bagaimana dia melakukannya? Dia mampu menarik Malapetaka seperti itu? Keberadaan seperti apa dia di masa depan? Seperti yang dia katakan menjadi Dewa Laut atau Kaisar Laut? Apakah Kaisar Laut begitu kuat? Untuk sesaat, pikiran White Tiger Demon Emperor berubah, dan dia banyak berpikir. Setelah Tang San meletus tiba-tiba, dia berangsur-angsur menjadi tenang. Meskipun dia mengandalkan transformasi merak dan menggunakan kekuatan ruang untuk meninju dirinya sendiri dengan pukulan yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap, dan setiap pukulan memadatkan kekuatan transformasi Jin Meng dan transformasi Singa dan Harimau. Tetapi kultifasinya masih belum cukup. Masih sulit untuk ditolak oleh Kaisar Senior seperti itu, Kaisar Iblis Harimau Putih tidak melakukan yang terbaik, dan dia menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, jika tidak ada yang lain, atmosfer di sini akan bocor sejak lama. Alasan mengapa dia bisa mencuri jejak kesadaran Raja Iblis Harimau Putih untuk kembali ke masa lalu adalah karena semuanya terjadi begitu tiba-tiba, dan Raja Iblis Harimau Putih tidak memiliki pertahanan terhadapnya. Dari segi kekuatan, masih ada celah besar antara dia dan Kaisar Iblis Harimau Putih. Meski begitu, Tang San juga yakin bahwa jika dia keluar untuk menyerang, tidak peduli biayanya, dia tidak akan kesulitan melindungi dirinya sendiri di depan Kaisar. Untuk sesaat, kedua belah pihak terdiam dan saling menatap mata. Meskipun mata Kaisar Iblis Harimau Putih berkedip dengan ganas, dia tidak langsung meledak, manusia, apakah mereka begitu kuat? Gumamnya, Tang San berkata dengan suara yang dalam, kami pergi sekarang, saya harap Anda tidak menghentikan kami, dia ingin kembali dan melihat-lihat. Dia tidak tahu siapa yang tewas dalam malapetaka ini, apakah teman-temannya, guru, dan murid Akademi Penebusan semuanya, dia tidak berani memikirkannya. Setelah datang ke dunia ini, emosinya jarang lepas kendali, wajah Tuan Mudamei sepucat kertas, seluruh tubuhnya gemetar, dia juga mengerti apa yang terjadi, Raja Iblis Harimau Putih memandang Tang San dalam-dalam. Dan berkata, akal memberitahuku bahwa aku harus membunuhmu sekarang, mencekik semua yang ada di buayan. Apakah kamu mengerti, Tang San tidak menyerah sama sekali, kalau begitu kamu bisa mencobanya, Kaisar Iblis Harimau Putih mengalihkan sinar matahari ke Tuan Mudamei dan bertanya, apakah kamu akan pergi bersamanya, atau tinggal. Tuan Mudamei mengerutkan bibirnya, tidak berbicara, tetapi memegang tangan Tang San tanpa ragu, napasnya mekar, keluar, keluar. Keluar dari sini, kalian semua. Raja Iblis Harimau Putih tiba-tiba meraung dengan marah. Tiba-tiba, perabotan di seluruh ruangan menjadi abu, Tang San dalam-dalam, melirik ke arahnya, dia menarik putra cantik itu ke dalam pelukannya. Cahaya perak melonjak dan menelan kedua orang itu, teleportasi diaktifkan, dan keduanya menghilang. Arus udara yang keras di ruangan itu diaduk untuk waktu yang lama sebelum perlahan-lahan menjadi tenang, ada cahaya yang rumit di mata kaisar Iblis Besar Harimau Putih, dan garis-garis karakter raja di dahinya terlihat samar, yang menunjukkan bahwa dia tidak damai di hatinya saat ini. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah kali ini. Dia selalu percaya bahwa cucunya adalah eksistensi paling berbakat. Baru saja menerobos ke tingkat dewa, dia mampu mengalahkan Raja Iblis Besar dari klan Undead Fire Phoenix, bakat semacam ini benar-benar di luar jangkauan orang biasa, ketika Tang San meledak di depannya. Dia menyadari bahwa dia salah. Dia tidak tahu mengapa Tang San memiliki kekuatan seperti itu, tetapi faktanya ada di depannya. Kekuatan yang ditampilkan Tang San benar-benar melampaui penilaiannya, di luar kesadarannya, seorang pria yang baru saja menerobos menjadi dewa sebenarnya dapat memelukir pukulan kaisar, dan bahkan dapat mencuri jejak kesadarannya sendiri. Senjata suci berbentuk menara putih Tang San, dan cahaya keemasan di dahinya yang bahkan mengejutkannya, tidak diragukan lagi adalah senjata dewa yang luar biasa. Kaisar Iblis Harimau Putih tidak yakin apakah dia bisa mempertahankan Tang San jika dia benar-benar bertarung melawannya, sumbuh situasi yang aneh. Lawan yang baru saja menembus level ke-10 membuat dirinya merasa tak berdaya. Ini tak terbayangkan, jadi, level apa yang akan dicapai Tang San saat dia besar nanti? Akankah Tang San dengan garis keturunan super mampu melampaui kaisar Iblis besar dan menjadi eksistensi yang lebih menakutkan, bahkan eksistensi di luar dunia ini, kemampuannya pasti berhubungan dengan Great Crystal Demon Emperor, tapi sepertinya dia mengenali dirinya sebagai manusia daripada ras monster. Jika ada orang yang begitu kuat dalam umat manusia, kaisar Iblis Harimau Putih tidak berani memikirkannya lagi. Dia tiba-tiba memahami kekhawatiran dan kecemasan kaisar setan besar rubah langit. Kaisar setan Tianhu selalu percaya bahwa kekhawatiran ini datang dari Tuan Mei, jadi dia tidak ingin dia berhasil dalam laporan pekerjaannya. Kaisar setan besar Tianhu salah, ancaman nyata bagi pengadilan leluhur seharusnya adalah pemuda tadi.